Saya lebih kepada motivasi, bagaimana cara aku untuk inspirasi orang lain. Basically, mulai saya ada sebenarnya. First, saya nampak karakter ataupun personality adalah masa saya tengok si Adam Shamil punya video. Saya bilang, ada satu orang wanita ini, dia datang dari hutan. Dia bilang, siapa yang dari hutan? Siapa yang dari hutan? Dia bilang, si Mena yang kasih introduce saya sebenarnya. Nama Catherine. Kau tidak kenalkan? Dia bilang, siapa dari Klipposwan? Paling maju di tempat kita. Dia bilang, siapa yang lebih kaya dari saya? Saya nampak video Adam Shamil. Saya rasa, wah ini sangat inspirasi. Pada masa yang sama, saya juga belajar falsafah-falsafah kejayaan. Belajar dari Western lah. Yang saya tertanya, tanyakan, setiap orang yang berjaya, setiap orang yang punya bisnis, boleh berjalan sampai ke tahap yang lebih tinggi. Apa perubahan yang sama, yang mereka perlu buat, daripada masa mereka masih di kampung, kepada berada di tempat yang sekarang itu. Saya tidak pandai cerita orang lain punya lah, tapi saya cuma bagi tahu, saya punya jenis saja lah. Saya, apa yang saya, yang saya adalah, naturally dalam diri saya lah, saya berani. Saya berani dan, oh, berani itu, berani itu pun banyak juga cabang-cabang dia. Contohnya, kau berani mau gaduh itu bukan. Berani mau tumbuh kurang itu bukan. Tapi saya berani untuk, pergi tempat yang saya tidak pernah pergi. Saya berani, bergaul dengan orang yang saya tidak pernah berjumpa. Saya berani buat benda baru yang saya tidak pernah buat. Then, belajar benda yang baru, yang saya tidak pernah, apa itu, pikirkan yang saya boleh buat. Tapi kalau yang bilang belajar benda yang baru itu, adakah kau memang intentionally mau belajar, atau pun terpaksa berada di satu keadaan? Sometimes dia sangat, dia terpaksa juga, sebab, kau mau buat sesuatu, tapi kau tidak tahu. Jadi, kau kena belajar, macam mana mau buat itu. Ada juga benda yang, yang saya, along the journey pun, through my experience, saya terpelajari. Saya terpelajari. Terpelajari. Jadi, dia belajar itu banyak, banyak sejujurnya, Jadi, kau kena, berani, beradikan diri kau, untuk, something yang, mendatang. Macam itu. Itu, saya punya, saya rasa, dalam diri saya ada berani lah. Berani. Memang berani dari dulu kah, ataupun, itu adalah perubahan yang kau buat? Saya naturally, memang berani. Sebab, saya ada satu cerita lah, masa sekolah rendah itu, yang pergi sekolah rendah itu, kami tinggal di Kapur. 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 Hutan. Itulah, itulah kampung. Kapung, nama kampung. Kampung. Ini bukan kampung, Pani. Ini, ini di Dindahwon. di, oh, betul-betul lah. Di, 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 enggak boleh cakap besok ini. Boleh, boleh. Jadi, kami, kami punya, saya punya, kami punya family, keluarga, start daripada, bukan di kampung. Dia di Dumo, dan, itulah jadi kami punya, kampung, halam mandi. Jadi, mau pergi sekolah di SK Kelawat itu, kita kena naik, sampai Batu 13, Jalan Ranau itu. Dari Kulipusuan, boleh tembus pergi? Boleh. Di sana lah, sekolah paling dekat. Melalui hutan. Saya meredah hutan, setiap hari, jam 4, jam 5 pagi. Nah, macam itulah. Supaya, boleh sampai di sekolah itu, sebelum jam 7. Berapa kilometer, kira-kira? Jauh juga. Jadi, disitulah saya, saya training, maik keberanian. berani, saya sudah training berani, daripada kecil. Dari sekolah dari 1, dari 2, dari 3, satu orang saya naik atas, tiba-tiba 13 itu. Satu orang? Iya. Kadang satu orang, anak kawan, adik-adik saya lain itu, antara kami semua, saya satu orang yang paling, itu apa, ada drive untuk pergi sekolah. Yang lain memang? Yang lain, ada juga, tapi tidak sampai, tidak sampai macam saya gila-gila lah. So, memang kau, mau pergi sekolah, pasal suka pergi sekolah lah? Saya pergi sekolah, bukan pasal orang yang suruh lah. Dulu, time kecil itu, saya memang, mau pergi sekolah. Saya memang mau pergi sekolah, sebab saya tahu, guru-guru saya beritahu, kalau kau pergi sekolah, kau akan jadi ceguh, kau mungkin akan jadi begini, ada kerja kerajaan. disitu saya, anulah, disitu saya, rajin lah, kalau kau tidak di sekolah. Atas dasar itulah. kalau kau tidak pergi sekolah, kalau kau tidak pergi sekolah, nah, mamamu tunggu kau di situ, dia bilang mamamu. Tapi biasalah kita punya, orang-orang tua dulu kan, kamu pergi sekolah, supaya kamu tidak macam kami, sampai kamu besar. Nah, itulah. So, itu yang saya trigger, saya lah dulu masa kecil juga. So, keberanian. Masih berani, berani berjalan satu orang. Dulu, time kecil, saya berani berjalan satu orang di hutan, walaupun malam. Nah, itu saya punya, saya training di sana lah. So, kau rasa itu keberanian, bila dia sampai pergi, sebab saya, yang saya faham, kau pergi KL kan? Di sana, di sana. Ah, actually sebelum PKL itu, saya hidup tiga tahun di Sarawak juga. Saya sambung di KRI kan? So, kalau lah saya tidak berani macam mana, saya berani naik kapal terbang pergi Sarawak. Lepas itu, sambung lagi pergi Selangor, pergi KL. Oh, i see. So, kita mau stick di bahagian, perubahan dulu lah, daripada otak kau, masa standard yang, mau sekolah untuk kerja kerajaan, ataupun dapat kerja, kepada bisnes. Adakah perlu, ada perubahan dari segi, orang bilang, anjakan paradigma kan? Paradigmship kan? Perspektif kau tentang ini, ekonomi kah? Perspektif kau tentang ini, sistem ekonomi lah. So, macam mana kau, kau rasa perubahan kau perlu? Saya, kita punya kepala, sebagai seorang student kan, dia standard saja. Jadi, lepas sekolah, lepas sekolah kita kerja. Itu semua, kepala, semua sama juga kepala dia. Tapi, ini, macam mana saya ada hari ini ialah, saya tidak, ini bukan planning, it's unplanned. So, saya ber, saya jumpa ramai orang. Saya jumpa ramai orang, dan, saya tengok orang lain punya life, lebih, sangat, better, yang, yang bekerja sendiri, daripada yang, bekerja. Saya nampak, bukan pasal dorang, kayak, saya nampak orang yang, buat bisnes ini, yang, buat bisnes ini kan, dorang ada, kayak dengan masa. Dorang boleh, sangat fleksibel, dia punya masa. Saya suka begitu. Saya tidak suka terikat dengan masa. Jadi, saya try lah. Saya try, try, try. Dan, itu, trial itu dalam 15 tahun. 15 tahun? Allah, Allah. Try sejak, try and error, 15 tahun sudah habis. Tapi, kau pernah juga berada dalam mindset yang, apa itu? Beli langsung langsung. Apa itu? Beli langsung langsung. Maksud? Beli langsung langsung. Oh, yang tadi? Ya. Yang sekarang, kau masuk. Mindset. Mindset. Ya. Sebab, saya punya, bila kita, dengar banyak cara memotivasi kan, di sana-sinilah. Sampai bila, kamu bekerja, 8 jam sehari, hari-hari, buat benda yang sama saja. Tapi, gaji di sana saja. Lepas itu, kamu tua, pension. Tidak, sampai sana sejak kehidupan kamu. Lepas itu, kamu tengok, kamu sudah tua. Semua impian kamu yang, kamu terfikir, sudah, sudah terlampas. Kan? So, itu yang motivasi dia. Dan, mereka akan, motivator-motivator itu akan mencapai, paling bagus adalah, kamu ada masa sendiri, kamu atur sendiri. Tapi, yang saya perasaan, mereka bilang, cabaran dia, lebih, kuat. Lagi, keras. Dibuat bisnes nih. Iya. Sampai ada satu meme yang dibilang, I quit my, apa, 8 hours, work daily, to open my business. Now, I'm working 24 hours. So, adakah benda relate sama kamu? Of course. semua, kalau yang, yang, yang start daripada zero sendiri, except, or, kau start dengan, bapak kasih, bapak kasih, ataupun, bini kasih, laki kasih, itu lain cerita. bagi saya kan, bekerja, bekerja dengan, bekerja dengan, bekerja dengan orang lain ini, ada di punya kebaikan juga. Tapi, hmm, saya rasa, saya jenis orang yang agresif kan, saya tidak puas. Saya tidak puas. Saya tidak puas. jadi, buat benda yang baru, saya cakap tadi, berani buat yang, benda baru kan. So, saya pikir, saya mau, test my power. Dulu, dulu macam itu. I just want to test my power, yang, apa, sejauh mana, saya boleh pergi. Teringat, saya lagu Frozen. Apa, let it go, let it go. So, macam itulah, saya suka cabar diri saya sendiri lah. Tahun berapa kau, last kerja makan gaji? Tahun, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2004, kira-kira, 20 tahun yang lalu lah. Oh, iya. That's why I wasted my time 15 years, untuk try and error aja. Sebelum itu, kerja makan gaji berapa lama? Sebelum, itu saat sekolah. Sekolah, terus, kerja yang, kerja yang biasa, berapa lama? Terus, saya cuma empat tahun enggak, bukan gaji. Empat tahun. Lepas gede duit. So, masa empat tahun itu, memang kau macam, ada keinginan untuk, keluar daripada, comfort zone, sudah lah orang bilang kan? Tidak juga, sebab, dia macam accident. Dia, berlaku secara accident. Saya berjumpa dengan orang, dan orang itu, ini memang orang bisnes, dia mempengaruhi saya. So, dia, mempengaruhi saya punya pemikiran, dia mempengaruhi saya punya tindakan, saya punya decision. that's why, dia jadi macam, it's unplanned. sepatutnya, saya akan, saya menghabiskan, lima tahun di audit firm, untuk saya certified, jadi, certified accountant. Tapi, saya tidak habiskan. Empat tahun lagi, satu tahun lagi, saya tidak habis. Untuk dapatkan itu, apa itu, certification MIA, Malaysian Institute of Accountant. tapi, saya tidak habiskan. Pasal, mau bisnes terus. Sebab, saya terpengaruhi dengan orang yang, yang ini, saya sudah terpengaruhi dengan, apa itu, pemikiran orang yang, disekeliling sama satu, sekeliling sama satu. Memang betul lah, yang orang bilang, kehidupan kau, ataupun nasib kau ini, dipengaruhi, dengan siapa yang, berada di keliling kau kan. Betul. Your network, is your network. Ataupun, sorry, terbalik tuh, your network is your network. Ya. Ada satu lagi, Dan Pena, dia, dia trainer, untuk orang-orang kaya lah. Show me your friends, I can show you, your future. Yes. So itulah. Sangat, sangat betul lah kan. Betul. So, kau kena betul tu, pilih kawan lah. Masa kau dalam remaja, eh, baru remaja kan. Eh, itu, masa remaja tu lah, kau betul tu, senang masuk otak. Senang kau terpengaruh. Kadang, kita, kita tewas. Ramai orang tewas, durjana, di masa remaja. Durjana. So, mungkin saya, ini lah, ada nasib sikit kan, saya berkenalan dengan, saya ada sekel yang macam itu. Jadi, dia telah mempengaruhi, mempengaruhi saya. Jadi, saya tidak, saya telah avoid daripada, tersimpang daripada apa tuh, sekel yang macam itu, gejala. kalau aku bandingkan, sebab kita bilang, orang kampung kan, orang, dia ada, nilai yang, ano juga bah, yang terpuji juga, contohnya, rajin bekerja kan, bangun awal kan. Adakah, ciri-ciri atau, karakteristik orang yang, tipikal kampung yang, kuat bekerja ini, boleh dipakai dalam, bisnis? Ya, actually, daripada sana lah. Sebab, dari mana kau, dimoulding, dari kecil lah kau dimoulding, dengan sikap berani, sikap rajin, sikap, apa tuh, apalagi, sikap, sikap tolong orang, semua sikap-sikap ini, bukan kita belajar, time remaja, kita belajar ini, daripada kecil lagi, kan betul kah, kita kena, kena ajar oleh bapak kita kan, masa dari kecil lagi, so, time kecil tuh, kita menyerap sejak kan, so, time remaja tuh, kita, kita pakai sejak tuh, macam mana, macam mana rupa kau, masa remaja, because of the hasilan, the childhood, hasil daripada childhood tuh, so, betul-betul mempengaruhi saya lah. yang benar-benar konsep macam ini, kau belajar di mana? Konsep macam mana? Yang konsep, programming dari budak ini, akan kau bawa sampai ketua, macam itu. Ini, ini lebih kepada psikologi bah, kalau setahu saya lah. Saya tidak tahu, tapi memang, saya mungkin, daripada mamak saya lah, dia memang berani. Genetik kali ya? Genetik. Genetik kali. Ya, sebab baru di, kira, di discover lah yang, sebenarnya, the first, six years of your life, is actually, is going to, effect, the whole life. Ya, betul. Sebab, itu adalah template kau. Itu adalah program yang kau buat. Dan macam mana pun kau, ubah nanti kan, memang kau akan, menghadapi cabaran untuk. Ya. Mak saya seorang yang berani, tapi, kami punya karakter, lebih kurang sama. Dia berani, pergi mindahu, dia berani pergi, pergi mana lah, satu orang. Dia memang berani juga. Bagaimana orang yang tiap, kalau, kalau mamak orang lain, dia tidak berani buat begini, dia berani. Lagi satu, dia rajin. Lepas itu, dia tidak, dia tidak, dia tidak, dia tidak mau, dia tidak mau berhenti selagi, itu barang jadi, terjadi. Macam itulah. So, bila, dengan dia, lebih kurang sama aja, tapi, di suasana lain. Macam tadi, kecualangan, macam mana, saya punya karakter di, masa kecil itu, mempengaruhi sekarang. Saya rasa itulah, dari karakter, dari karakter yang, saya kasih turun ke apa ini, contoh itu. Ataupun, disiplin, kau rasa, disiplin, adakah? Disiplin, seorang yang kurang berdisiplin. Interesting. Contoh dia kan, mau kurus, tapi tidak kurus-kurus. So, disiplin tidak berapa. So, itu membuktikan bahawa, kejayaan dalam bisnes, disiplin, boleh diabaikan. Bukan, boleh diabaikan. Dia kena ada disiplin juga. Saya ada cara sendiri, untuk mendisiplinkan diri saya. Ataupun, disiplin di tempat lain lah. Mungkin, disiplin dari segi financial lah. Yes. Ya. Dia kena, saya, saya sudah tahu, saya bukan seorang yang berdisiplin kan. So, saya ada cara dia, untuk, untuk, me-arrange barang, supaya dia nampak berdisiplin. Kalau saya pergi gym, tidak, tidak, dia boleh berdisiplin. Tapi, kalau saya buat, ini, konsistensi itu, yalah, satu disiplin juga, kau konsisten buat training, kau konsisten buat begini, begini, begini. Lepas itu, kau punya, banyak lah, jadwal kau kena tersusun, kau kena pandai, jadwal sebenarnya, jadwal hidup sebenarnya, tidak, mempengaruhi kita punya, apa itu, kelancaran bisnes. Betul. Jadwal itu lah, mendisiplinkan saya. Walaupun, saya tidak berapa ada disiplin. Sejauh mana, aku punya, education background ini, membantu kau dalam bisnes? Hmm, saya, background saya adalah, Accounting, accounting lah, accounting dan taxation. So, sangat, banyak membantu juga lah. Sebab, sistem-sistem, SOP, SOP, documentation semua. Saya boleh, sebab, kita buat bisnes ini, ialah untuk mendapatkan keuntungan, sebenarnya. Tapi, pada saya, bukan, ada lagi, barang yang lebih, best dari keuntungan itu. So, ikut, ikut, ikut saya punya, apa yang saya belajar kan, kita kena buat sesuatu yang, menguntungkan kita. tidak. Jadi, ada, bila kita ghost-tan lagi itu, persoalan, apa yang menguntungkan, apa yang menguntungkan, apa yang menguntungkan, untung, 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 so, kita, apa nih, kita ghost-tan, kita punya proses itu, di dalam bisnes. apa yang berjaya? So, kau punya motivation, untuk, ada bisnes yang berjaya, adalah, saya rasa bukan, duit lah kan? Tidak. Saya, duit, itu bukan motivasi saya. Kau punya main goal, dalam hidup secara dalam apa? Saya ingin membina satu, kolam yang besar, yang boleh, bagi manfaat ramai orang. Contohnya, kilang ini, kira satu kolam yang besar lah. Daripada kilang ini, orang yang bekerja di sini, boleh dapat sesuatu. And then, mungkin orang di luar sana. Contohnya, kita, kita mau derma di luar sana. Hasil daripada kilang ini, kita derma. Kita derma beraskah. Banyak, kami punya program CSR juga, sedekah semua. Saya rasa, itu lebih bermakna. Yang membuatkan, kau, dengan kolam yang kau ada ini, kau boleh membahagiakan orang. Bila kau dapat, tengok orang senang juga, itu satu kepuasan. Kepuasan bagi saya. Soal duit itu, masih penting juga. Kau mesti mampu dulu, baru kau boleh tolong orang. Kalau kau tidak mampu, macam mana kau mau tolong? Betul. Kan? Macam itulah. Sebab, saya perasan, kalau macam yang, orang yang berjaya, sudah betul-betul. Jutawan, sudah ke bilion, kan? Tidak ada lah, yang diorang buat bisnis, pasal diorang mau duit, kan? Tidak. sudah jadi bilion, tapi, un-stoppable. Karena, mereka ada lagi, the biggest mission. The biggest vision. Semakin besar bisnis dia, semakin besar, dia punya mission. Macam itu. Bukan pasal yang, oh, saya mesti capai ini, satu bilion. Lepas itu, dapat satu bilion, pergi sepuluh bilion. itu, itu, money is not everything. Dia masih di, behind the money, adalah, itulah the real mission dia. Ya. Kalau kita kasih kait lah, Semua, community sabahan lah, especially, di kalangan wanita lah. Kalau kasih banding, orang-orang yang, wanita kah, ataupun, siapa lah, wanita lelaki kah? Untuk, dalam konteks, tabahan lah. Kau rasa, apa, lagi, yang perlu kita ubah, dari sudut, mindset. Untuk, untuk, boleh, mencapai, ini, bisnis punya, sukses. Saya rasa, semua wanita, kena belajar, kena belajar, at least, buat bisnis. At least, menjual something. Untuk, contoh, kalaupun, dia bekerja dengan, dengan orang lain. Tetapi, dengan, dengan, dengan sekarang ni, baik online kan, kita, zaman online sekarang ni, cuba buat something, yang, sebenarnya, kita boleh buat, buat banyak benda, sebagai seorang wanita. Kita boleh multi skill, multi purpose. Hmm. Kita boleh buat banyak perkara. Kita boleh earn bigger. Ha, kita boleh, kita boleh, jadi powerful, powerful girl. power powerful girl. kita boleh, earn something, achieve something. Jangan, jangan, tidak payah, bersyukur dengan, apa yang ada. Coba, kita boleh, capai something. Tidak payah bersyukur, apa yang ada. Ha, tetapi, masih ada benda lagi lain, yang kita boleh capai, kalau kita rajin sikit. Ha, kita rajin sikit, belajar. Oke, satu lagi kunci saya kan, kenapa saya sampai hari ini, adalah saya belajar. Saya sudi belajar, dan saya sudi mengajar. So, bila saya, pergi belajar, saya belajar tentang leadership, macam mana kau betulkan diri kau sendiri, sebelum kau, membetulkan orang lain. sebab kau, sekarang sudah ada tim yang ramai. So, kau kena jadi seorang yang betul dulu. Kau, kena betul, supaya orang yang kau, yang di sekeliling kau ini, akan follow. Yang kita punya shape ini, kita punya karakter. Contoh dia, energy kan. Kita kena, kalau saya sendiri kan, pergi kerja tidak ada energy. Buat meeting tidak ada energy. di Melayu saja begini. Kalau saya, yang lain-lain itu, berenergetik. Kan tidak? Terjangkit juga. macam mana dia punya leader itu, ada sih, macam itulah dia punya orang itu. Ya, ya. Dan, ada yang saya bukan, macam, saya pun mau belajar juga, sebab yang saya perasan, yang selalu saya baca beberapa, eh, firstly, mau membaca kah? Baca buku kah? Tidak. Saya tidak membaca. Saya tidak membaca. Saya lebih suka menikmati. Mendengarlah? Melihat. Melihat. Dengar orang buka. Dengar dan, tengok. Jadi, kamu punya pengetahuan, motivation, semua gitu, kamu tidak dapat dari buku? Tidak. Wow, interesting. Saya, saya, saya bayar untuk pergi kelas. Oh, kelas lah. Ya. Saya bayar untuk pergi kelas. Bolehkah kita kasih bahagia ini, metodologi untuk jadi, berjaya dalam bisnes, dalam, satu, knowledge, pengetahuan, kedua, adalah filosofi. Of course. Kita tidak tahu buat, saya ini tidak tahu buat bisnes. Saya langsung, satu pun tidak tahu. Tetapi, ada orang yang tahu. Ada ramai orang yang tahu. Yang sudah ada, mungkin sudah capai 1 billion, 10 billion punya sales kan. Itu orang yang sudah berpengalaman. Tahu teknik. Jadi, kau kena rendahkan diri kau, pergi belajar dengan dia orang. Dia orang ini, bukan semua orang, sudi mengajar. Dia orang tidak, banyak orang kaya juga, tapi dia orang tidak, sudi share, apa yang dia orang lalui. Tapi, ada seten orang, yang dia, ada seten orang, yang dia, sudi mengajar. Itulah values yang saya, terapkan diri-diri saya. Kan, kalau saya tahu sesuatu, saya mesti, tolong orang juga, untuk, ajar, share benda ini. Yang mentoring itu, macam itu? Yes, mentoring. Mentoring. Salah satu, perbelanjaan dalam, bisnes saya juga ialah, mentoring. Mencari mentor. Coaching, yes. So, bila dia bilang, cari mentor, untuk, yang sesuai dengan kamu, maksudnya, dia pergi attend training kah? Ataupun, dia pergi kerja dengan kau kah? Ataupun macam mana? Kita, kita, apa ini, kita join the class. Kita macam pergi sekolah. Sekolah, SMK, dengan sekolah college, itu lain. Lain, dia punya pelajaran kan? Tapi, bila kau dalam business, dia punya syllabus line sudah. It's a real life. So, mostly, about, belajar tentang leadership, pasal marketing, pasal, how to manage your money, how to manage your, everything lah. Teknik lah juga kan? Teknik. mentor nih. So, saya imagine, kalau macam, cari mentor di belakang, saya imagine yang, dalam hidup ini, kita haruslah bersabar, begitu? Ya. Tidak begitu lah? Banyak mentor di sini, banyak mentor. Di Malaysia. saya syukur, saya jumpa mentor yang betul lah. Saya tidak mention, tapi, saya banyak belajar dari dia. Tentang knowledge. Ya, yang macam ini, agak mysterious. Bila cakap mentor, dia macam seolah-olah, aku berguru di hutan nggak? Ya, saya berguru di hutan. Bayangkan, saya berguru di hutan. Ya. Saya berguru, dan, dia ajar macam mana, dia ajar saya, bagaimana membuat keputusan. Itu yang paling penting. yang sudut, philosophical, yang, yang lebih, berat, di dalam mentoring lah kan? Ya. Kalau sudut, macam, macam mana buat accounting, macam mana buat sales, marketing, itu teknikal sejak. Actually, buat bisnes ini, it's very simple juga. Yang tidak simple, is how you manage yourself. Nah, itu, sangat kompleks. Sangat kompleks. Buat account, buat bisnes, buat marketing, buat sales, itu sangat teknikal. tapi, yang paling, tidak teknikal, yang paling, sangat, susah bagi saya, ialah, how to manage, your own self, emotion, dan juga, dan juga, how you manage, the people emotion, around you. So, kalau, kau seorang leader, yang oke, kau boleh, the people around you. siapa diri kau, macam mana kau explain diri kau. Saya seorang yang, dari kampungan, setidak pernah rasa, saya seorang yang kaya, saya rasa, saya masih mengingat. Tidak kaitan pun. gitiber. So, daripada, kalaupun saya tidak ada, apa yang saya ada hari ini, saya masih juga begini. 10 tahun akan datang, kalau saya lebih, base dari hari ini, saya masih begini. Nah, itulah saya. Saya, saya, macam itulah. Ya, ada satu, persoalan yang menarik, yang mungkin, orang akan tertanya-tanya, berkenaan dengan, uang. Bila kau berada di satu, kedudukan, yang mana, uang bukan lagi, masalah. Apa masalah kau, setiap hari? Masalah saya setiap hari, ialah, emosi sendiri. Emosi sendiri. orang lah, semua masalah saya, hari ini ialah, berkaitan dengan orang. Bukan duitan, orang. Sebab, kalau macam, orang yang struggle lah, kita bagi contoh lah, orang yang struggle, miskin kan, mereka punya, stres hari-hari adalah, apa yang saya mau, makan besok. Apa yang saya mau makan besok. Bila, tidak sedutuh, itu masalah, dia mungkin akan ganti dengan, masalah yang, yang lain lah. Kesehatan kah, ataupun, psikologi kah. Sejauh mana, dia lebih besar, itu masalah, kalau kau kasih banding, dengan masalah, struggle, financially. Saya rasa, kalau banding masalah itu, mestilah masalah, saya lebih besar, daripada, duit untuk makan besok kan. Tapi, saya tengok, saya tengok, kena tengok juga, siapa, siapa orang yang, yang menghadapi itu. Adakah dia, seorang yang, dia boleh, dia boleh go through. Relatif. 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 Kalau saya, walaupun masalah saya besar, daripada orang yang, yang kais pagi, makan pagi itu tadi, tapi saya relax juga. Saya tahu, I can do this. Semua problem, tidak apa, tidak problem, yang tidak penyelesaian. Ya, perspektif yang sangat menarik lah. Ada yang macam, besar ataupun tidak, sesuatu masalah itu, bergantung kepada, mampu ataupun tidak, menghadapi kan. Ya. Mungkin, masalah kau, aku bagi sama dia, jadi sangat besar bagi dia. Ya, sangat besar. Tapi, masalah yang dia rasa kecil, bagi sama kau, kau yang rasa besar. Tapi, kau tidak boleh bandingkan, ya. Masalah dengan masalah. Masalah dia itu, kecil saja, sebagai saya. Nah, bila saya bagi dia masalah saya, tidak tahu meninggal kan, tidak. Ya, gitu. Tapi, itulah, saya rasakan, masalah, bukan cakap kita, tidak masalah, kita ada masalah, hari ini ada masalah. Tetapi, kena, kena selalu, pikir yang, walaupun ada, ini masalah datang, tapi, ini pasti akan berlalu. Kau kena bersabar, dan, jangan lari daripada masalah, kau kena, hadapi juga dia. Hmm. Apa cebaranku yang paling berat, kau pernah rasa? Adakah dari segi kehidupankah, ataupun dari segi bisnis? Saya rasa lebih kepada kehidupan lah. Kehidupan. Macam saya cakap tadi, apa yang saya buat dalam bisnis ini, semua ada dalam dade. Dade. Ini, ini, kita sudah belajar macam aturan, tapi, benda yang saya tidak boleh go through kan, bila, kau ada, dalam, kau punya kehidupan, your life, stuck with, stuck somewhere. luar daripada bisnis ini, dia stuck somewhere. Dan, apatah lagi, dia melibatkan, kita orang, orang di sekeliling yang kamu sayang ini, dan, dia akan, dia akan efek betul-betul. Itulah, itulah cabaran itu. Bagaimana kau mau manage your emotion itu, yang, ini, your personal punya life ini, dia akan attack kau punya emosi dengan soul. Kau punya emosi itu. Jadi, kalau emosi kau begini, kau tidak beli randa bisnis. So, terukkah cabaran itu. Tidak teruk. So, itu yang sekarang lah, yang saya, sejak cakap-sejak tadi itu, saya punya cabaran, sebenarnya bukan, bisnis ini. Bukan. Bisnis, sikit lah. Memang ada cabaran dia, tapi tidak sebesar yang, di luar bisnis lah. Kalau kamu cakap pasal cabaran bisnis, itu, cabaran dia lebih teknikal. contoh dia, oh, sales sudah jatuh, bagaimana kau mau kasih naik balik. Di Sabah ini, kita baru 6 bulan saja. Jadi, cabaran dia lah, bagaimana, kita mau kasih nampak logo QPAC ini, kasih dengar orang, 3.5 juta penduduk di Sabah ini, dengar QPAC, nampak QPAC, cakap pasal QPAC. Itu cabaran saya, dalam bisnis lah. Cakap pasal QPAC kan, boleh explain sikit kah, macam mana, ini QPAC, menjadi kau punya brand, ataupun, dimana kedudukan kau di dalam, brand QPAC ini? Actually, brand QPAC ini adalah, my personal brand lah. Oh ya. Ya, my personal brand. So, bila orang dengar Catherine rumah, dia otomatis akan, akan fikir QPAC juga. ini my personal brand. Ya, selama ini saya ingat, macam, macam Toyota, dan kau, kau buka brand di Sabah, macam itu kan? that is my personal brand. So, brand ini lahir di Semenanjung, pada 2018, 2018, dan saya, saya founded ke ini, brand ini, sebab, sebab, saya, saya ingin melihat, produk-produk, tempatan di Malaysia ini, ada, packaging yang cantik. It's competitive outside. Ya, sebab, saya pernah ikut kursus usahawan lah, dan packaging-packaging ini, anda, sirim ke apa tu? QPAC macam, saya pernah jumpa sah dah, sebelum saya, kenal kau. Kita adalah, official vendor bagi sirim. Ah, ok, ok. So, macam mana, kita boleh, sampai begitu, apa tu, sampai begitu terpencil, detail dengan agensi kerajaan. It is, one of the, apa, technical lah. Ya. So, boleh cerita, macam mana, mula ini, QPAC? Ok, 2018, saya, sebelum, sebelum 2018, sudah 15 tahun, buat kerja, buat plastik, buat lain barang lah. So, 2018 ini, ini, saya, founded, apa ini, saya, ini buat, ini QPAC, sebab, saya, saya mau, ada, bisnes saya ada nama, itu QPAC. So, QPAC ini, more on, transforming packaging, transforming people, eh, people business. Ya lah, sebab, kebanyakan orang yang datang pada kami kan, dia masih lagi, packaging yang tradisional, balang-balang, kaca-kaca, lepas itu, yang apa lagi itu, macam itulah, tradisional itu. Jadi, bila, kita pergi, kita wujud, itulah, saya punya misi, saya punya misi, saya punya misi ialah, saya mau tukar semua, packaging yang begitu, kepada begitu. Lebih menolong. Haa, gitu. Dari mana dapat tu, desain-desain semua? Semua kita buat sini. Haa, kita ada satu, dua, tiga, empat. Itu idea, untuk, transform, daripada, tradisional pergi, colorful. Itu adalah idea saya. Desain semua, dari, siapa? Dari sini, QPAC. Kita ada, ramai desainer, dan, kita ada banyak tim juga. Apa yang mencetuskan, idea, untuk, kasih ubah, ini, tradisional packaging ini? Ya lah, sejumpa ramai orang, semua, semua suka buat bisnes. Macam, masih mainannya, pun satu juga. Tiber. Sepatunya, langkum pun perlu ada packaging. That's why. So, sejumpa ramai orang suka buat bisnes. Kecil-kecilan. Tetapi, dia punya bisnes, sini-sini main siody-siody sejak. Ingat, tidak orang, kamu mau makan di Ski El, di Labuan, di Brunei kah? So, makanan kita nih kan. Makanan kita nih, actually boleh pergi jauh. tapi, sebab packaging dia begitu, tidak boleh kirim di. Ha, gitu. Dan, kalau bisnes kau sudah, sudah grow kan, kau masih lagi begitu. So, tidak boleh pergi, pergi bertaraskah, pergi mana-mana, supermarket. Apalagi mau pergi luar, pergi luar sana, pergi tempat lain. So, that's why lah doang, saya nampak ramai yang stuck di situ. Dia stuck menjual di sekeliling kampung halaman dia sejak. Why not, kalau tukar packaging ini, terbang jauh. Gitu. Ya, tapi idea itu, agak besar juga lah untuk, mau execute. 2019, eh, masa PKP 2020, saya lancarkan satu campaign, all sambal can fly, with QPAC. So, masa PKP, siapa yang kerja? Postman juga kan? Postman. So, postman itulah yang boleh deliver. Cuba lah kalau sambal kau taruh begini. Postman pun tidak boleh. Bukan postman, bagi penuh kasih sayang, angkat ini barang kan? Dia pun buang juga. So, pecah lah. Tidak sampai ke tangan pembeli pun. All sambal can fly. All sambal can fly. Tapi yang saya nampakkan, itu idea, kau bagi ini idea, itu packaging. Ada dua masalah yang saya rasa, yang perlu sop. Satu, design itu sendiri, untuk tarik minat. dan dia punya teknologi. Kan? Betul. Actually ada tiga masalah lah. Masalah pertama, packaging, produk kebanyakan yang, dalam sini kan banyak orang suka, buat paste, buat sambal, buat apa-apa yang berair-air itu. So, first kita fokus ini, orang yang buat paste dulu, buat sambal dulu. So, masalah dia orang ialah, dia orang punya barang, barang pecah lah. Bila berkirim kan, dunia online hari ini, dia perlukan kirim-kirim sana, kirim sini, Shopee, semua kan online kan. So, masalah dia pecah, leaking, tidak sampai, macam itu. Lepas itu, masalah kedua ialah, dia, dia, ini packaging tradisional mahal, bukan, dan tidak, tidak, tidak apa, tidak boleh retort. Ada banyak, ada banyak bisnes, produk yang, dia kasih masak dulu, supaya barang di dalam itu, tidak cepat terosak. So, yang kami perkenalkan itu ialah, dia boleh tahan, suhu tinggi. So, dia sangat memudahkan, tidak payah lagi mau kaca-kaca sebagai. Jadi dengan, Ketiga ialah, masalah ketiga ialah, packaging dia, memang tidak menarik. Walaupun, sedap makanan kau kan, tapi, packaging dia, tidak mengliurkan. 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 Jadi, bila kau buat packaging begini, daripada jauh lagi, sedap lah ini, padahal, tidak sedap pun, nampak sedap juga. Itu, krup-krup, dari kamu gak tau? Ya, exactly. Golden, itu yang first time saya nampak, packaging macam ini, golden salted egg pie. Ya. Actually kami yang ini, shape dan panjang itu. Lepas itu, ramai sudah follow. Idea ini, ada yang sebelum dia, akan jadi inspirasi kamu, atau memang originally dari kamu? Actually, semua ini, inspiration daripada negara luar. Bila saya pergi negara luar kan, benda yang paling saya suka tengok, yalah packaging dia. Jadi, di sana saya jalan-jalan, contohnya, kalau di Korea, korea, bram yang packaging, semua begini cantik. Pergi China, kebanyakan begini, tidak ada balang-balang begitu. Tidak. Jadi, disitulah saya inspire saya, banyak shape yang cantik, design yang cantik, color yang cantik, semua dari sana. Saya sekitar 2006 sampai 2019, saya selalu pergi luar. Just pergi window shopping. Dari inspirasi, pergi planning lah kan. Planning yang utama, yang pertama saya rasa, yang saya boleh imagine adalah, dari mana dapat, ada punya bahan, ada punya printing, dan ada punya marketing lah. Ya. So, bagaimana? Boleh share sikit? Technical sudah nih? Technical sudah nih. First, kau kena pandai marketing lah. That's why saya cakap, saya tidak pandai marketing. Saya daripada accounting lah, bukan marketing. Lain kan? Lain betul. Jadi, marketing, saya start dengan ketuk pintu. Itu traditional way, yang saya pernah buat. Tapi, bila saya sudah belajar, sebenarnya, kau tidak payah ketuk pintu pun. Ada banyak lagi cara yang kau tidak payah ketuk pintu. Buang masa sisi, buat tahun-tahun ketuk pintu. Berapa tahun? Ada banyak barang yang beli buat, dengan tidak payah ketuk pintu pun. Kau jual air liur saja, di dalam, di depan phone. Nah, itulah yang buat saya. Technical, marketing, oke. Komisi pandai marketing, tidak tahu pergi belajar. Lepas itu, kau kena, karena ada satu target lah. Dalam, dalam bisnes kau, kalau ada satu target lah. Target, bulanan, tahunan. Itu knowledge kau, pasal mana mau cari, material plastik? Oh, itu pun, ada lain mentor lagi. Ada mentor lain. Ada lain mentor lagi. Oke, oke. Sebab kau pun bekerja dalam, plastik industri, ya. So, dalam hidup saya ini, saya ingat saya ada, satu, dua, tiga, ada lima, enam orang mentor. Wow. So, that's why, kau kena, that's why, balik kepada yang saya punya, values tadi itu, berani itu, kalau lah saya tiap berani, pergi belajar dengan orang. Saya tidak akan jadi hari inilah, saya tiap berani berbicara ke orang, tolonglah ajar saya, macam mana mau buat ini barang, ini apa barang, ini apa barang, ini apa barang, saya tidak berani, saya diam-diam, saya jadi kelepastuan mamutung lah. Ya, sangat, betul, betul. Betul kan, dia bisa berbalik kepada values, yang mula-mula tadi itu. Nah, ini semua kenal. Kadang-kadang kan, saya terfikir, ada satu value kau yang, tinggi daripada orang lain, kan, itulah yang akan, membawa kau kepada, tempat yang, tinggi-tinggi. Mungkin, kau punya dari segi, pemikiran kau, rendah. Mungkin dari segi, percakapan rendah. Tapi kalau ada satu saja quality, keberanian. Quality and energy. Energy. dan itu yang kau bawa, dan kau kasih naik, kau punya, cakap, kau kasih naik, kau punya knowledge. Dari segi, menggunakan keberanian saja, sebab keberanian akan, lead kau kepada orang. Betul. Orang yang akan ajar kau. Betul. Keberanian juga, akan lead kau, untuk berani mencoba. Ya. Dan bila aku berani mencoba, lagi banyak peluang yang akan, Yes. dari berani saja. Berani saja. Tapi, kalau, kita ambil ini kekuatan, berani kurang, kita pergi kepada, pintar lah. Mungkin ada cara, jalan dia lain lagi. Mungkin. Adakah betul, saya punya teori, mungkin, di dalam bilik kita ini, kau berani. Saya mungkin, pintar. Kreatif. Dia mungkin, pandai dalam, financial. So, masing-masing punya kelebihan ini, mampu untuk, pergi ke tempat yang sama. Bolehkah? Kita team up lah. Itu contoh. Kita team up lah sih. Jadi, dalam satu, satu grup itu, ada satu orang, yang, driver. kereta pun, satu seterenja. Jadi, kita, walaupun kita multi function, multi function, tapi, dia kenal satu driver. Betul kan saya, menjawab soalan kau kan? Betul. So, kalau kau, seorang kreatif. Saya, seorang yang berani. Tapi, kau, sangat kreatif. Kalau kau, kalau kau, tahu, kalau kau smart, kau akan, banyak juga, company kreatif, yang berjaya. So, itu pun, still, still berbalik kepada, kau, bukan setakat kreatif saja. Mesti ada satu, benda lain lagi, yang value, supaya, kau punya talent itu, making, make it bigger. Kau rasa apa yang paling penting, value? Saya rasa, kau kena seorang yang, sangat, berani satu tadi. Berani. Kau kena baik hati. Baik hati? Baik hati pun oke. Baik hati pun setelah satu juga. Sebab, kalau kau tidak jujur dengan apa, apapun kau buatkan, kau attract orang yang tidak jujur. Contohnya, kau, kau tidak jujur, kau menipu uang orang. Kau menipu supplier, kau menipu customer, semua kau menipu ini. Itu satu, 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 bagi kau satu, bukan, leadership kau tidak bagus. Kau kena jujur lah, leadership. Satu, kena jujur juga. Kena jujur, kena suka tolong orang. Kena baik hati. Itu saya cakap tadi, kena baik hati. Baik hati? Giving. Saya ada beberapa value lah, yang saya perasan sudah. I like giving. You like giving? Like giving? Kalau giving itu lebih kepada memberikan kepuasan kah? Ataupun, lebih kepada untuk networking kah? Bagaimana? Saya, sesuatu kepuasan saya. Kepuasan. Personal kepuasan. Contohnya, Mbak Brownie, saya tolong satu gereja ini, dia, dia minta ini kan. So, bila, bila benda itu sudah dia oke, dia sudah burung buat. And then, satu hari, saya pergi visit dirang punya gereja, saya rasa, perubahan itu. And then, saya nampak, orang dalam itu, sangat happy. Dan, itu satu kepuasan juga bisa ya. Inilah, saya rasa, kalau orang yang sudah limpas satu level kan, mereka punya, kalau macam yang, yang mediocre, average punya orang, mereka punya kepuasan adalah, tengok wayang, pergi, pergi jalan-jalan. Capai sale, dua, tiga juta. capai sale. Tapi, mungkin dalam level yang seterusnya, sudah punya kepuasan lebih kepada, orang kan. Ya. Tengok orang punya expression. bila kena bagi sesuatu, mereka happy. Mungkin itu yang akan lebih, memberikan kepuasan. Sebenarnya, saya mau, beli cerita kan, kalau pasal giving ini kan, saya sangat emosional. Ya. Sebenarnya, saya planning kan, saya mau buat satu, Yayasan lah, one day. Yayasan Catherine Dumas, yang di Sabah ini. Sebab, dulu sama saya kecil-kecil kan, saya tidak, saya tidak, apa, saya tidak, saya tidak ada, saya punya kelengkapan pisekola, sangat memalukan. Jadi, saya diberi rezeki yang lebih kan, saya mau, tolong, kenal pasti, anak-anak yang, macam saya dulu itulah. Dan, bagi diorang, apa yang diorang mau. Contohnya, keperluan pergi sekolah. Mungkin, and then, kalau saya kaya lagi, saya cari, sekolah yang sudah da'ef itu, saya mau kasih buat semua. Wah. Saya lebih kepada, filantropis ya. Saya lebih kepada itu, saya punya, saya punya jiwa. Saya punya conversation sekarang, dengan kawan-kawan kau, berkisar kepada apa? Mungkin. Conversation kami adalah, pasal teknik lah, marketing, macam mana, manage itu, event, macam mana. macam mana, kalau saya mau pergi, mostly orang yang datang pada saya, dia akan tanya saya lah, Kate, macam mana saya mau masuk, mau kasih jadikan saya punya sale, sampai 1 juta, macam itu. So, kalau yang level lain lagi, kalau dengan, yang, macam menteri kah, dia punya, dia punya, dia punya apa tuh, conversation tentang, how to expand your, macam mana, macam mana kau boleh, kita boleh expand your business, macam itu. Supaya lebih ramai, lebih ramai orang boleh dapat, kamu punya service. Contohnya, buka di sana, buka di sini, ataupun, kita buat, satu plan, production, supaya boleh, beli-beli besar mesin, nah itu, conversation, pelikat. Boleh lah, gitu lah tuh kan, saya rasa, saya pun tidak pernah jadi kayak, belum lagi. Berapa minit lah? Berapa conversation? 20. 20. Misin itu lah conversation dia. Tapi ada juga conversation yang membawang lah, ikut tau kasih Anu tuh begini-gini. Masih lagi? Oh iya, mungkin last nih, last 10 minute, saya mau correct lah, macam mana kau punya rutin harian, dari bangun sampai tidur. Sekarang nih, bila saya ada di sini, setiapnya rutin harian, sudah larilah, sebab, actually, ok, bangun tidur, macam biasalah, pukul, pukul, pukul 7, 7.40. tapi, di sini, sebelum, sebelum itu, memang jam 5 pagi, setiap pagi. Setiap pagi? Dulu, saya pergi jogging, sekarang, saya tidak dapat jogging lagi. Jadi, saya bangun 7.40, dan, first, saya cek WhatsApp, ini dululah, bekerja rumah, dan, cek email, cek telepon, lepas itu, semua itulah. Dan, bercakap dengan tim saya, walaupun saya di rumah, selalu di rumah, sejak work from home. Jadi, saya solve, saya tengok WhatsApp, ada orang banyak problem. So, first in the morning, saya buat, solve the problem dulu. So, malam itu, mereka mesti ada problem. Eh, ini, bos, begini, begini, pagi, pagi mereka mesti dapat solution. So, saya solve dulu problem pagi-pagi itu. Lepas itu, tengah hari, saya datang ke ofis. Ataupun, kalau saya ada appointment, kalau saya ada meeting, mungkin, the whole day is meeting. Hmm, dalam satu minggu itu, berapa kali, keluar? Keluar. Tidak, klien ke? Actually, setiap hari, ada jadwal keluar lah. Setiap hari, ada jadwal keluar juga. Kalau saya tidak kerja itu, macam saya pergi pasar juga. Saya tidak apa-apa, meeting kan, saya tidak jadwal kosong kan. mencari langkung. mencari tingkat ton. Apa makanan kau yang, kau masih suka dari kecil, sampai sekarang? Sekarang? Hmm, bosau. Bosau satu, bosau kungkung satu. Lepas itu tingkat ton, tidak pernah lari. Sejak bila aku pakai tingkat ton? Tingkat tonnya kecil lagi. Iya? Iya. dan tingkat ton. Gigi masih oke. Lepas itu, apa lagi ya, sadabang, ikan sungai, dia punya telur, semen. Contoh lah. Saya lebih kepada, saya obses makanan-makanan kampung. Linopot, linongot, gitu. itu. Oh, masih lagi? Oh, masih lagi? Kalau saya tidak suka sudah. Ayo, saya itu makanan mahal loh. terakhir lah. Terakhir lah. Terakhir mungkin, saya bagi kau ruang untuk bagi message, yang memberi inspirasi yang unik bagi kau, untuk orang yang akan tengok ini video. Okay, saya bercakap lebih kepada wanita lah ya. Wanita, sebenarnya, kita sangat powerful. Sebenarnya, kalau, kamu cungkil, apa itu cungkil, kamu undiscover, kena discover sendiri punya talent. Ada orang, mau discover talent, dia sendiri pun, dia malas. Tapi, apa yang saya buat, ialah, kau kena kenal pasti, apa yang kau boleh buat, dan macam mana mau buat. Jadi, kita boleh jadi seorang wanita yang power, jika kita ada, pemegang satu benda yang boleh memberi impact besar kepada lebih ramai orang. Itu, kita boleh jadi power sama macam itu. So, sekarang wanita yang di luar sana, yang tengah menunggu ini, saya bukan orang yang sudah berjaya, saya cuma sharing, saya share my experience yang, yang mudah-mudahan apa yang saya buat di QPAC ini, memberi impact kepada ramai orang, terutama wanita-wanita di luar sana, dan usahawan wanita juga. So, saya harap ini boleh, inilah. Wanita kena berani juga, kena berani, unlock your potential. Unlock your potential. Unlock your potential, supaya, kamu ada satu pegangan, yang boleh memberi impact kepada, memberi impact dan memberi manfaat kepada lebih ramai orang. sebab, sebaik-baik manusia di dunia ini, memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Catherine Dumas, founder QPAC. Thank you so much. Thank you. Thank you.